Saya Retno Winarti, saya menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasa di bidang kesiswaan di Minu Kahamukmin Sidoarjo. Pertama kali saya mendengar dengan kata profil pelajar Pancasila, maka saya sendiri sangat tertarik karena sesuai dengan misi di sekolah kami, yaitu ada misi yang menjadikan anak menjadi cinta tanah air. Nah, dari profil pelajar Pancasila tersebut, saya yakin bahwa programnya dapat sesuai dengan misi di sekolah kami. Dan menambah karakter-karakter yang belum dilakukan di sebelumnya. Untuk saat ini yang ingin kami terapkan yaitu ada dua, yang pertama tentang literasinya di Bernalar Kritis, kemudian yang kedua di Berkebinekaan Global, yaitu sekolah ini akan menjadi sekolah yang bebas perundungan. Pihak Kepala Madrasa dan beserta jajarannya di bulan Juni kemarin sudah mengumpulkan tim kemudian dan sudah menyusun SOP-nya. Dan beberapa program tersebut sudah mulai bisa berjalan diantaranya yaitu program literasi. Sedangkan untuk yang program anti-perundungan, ini masih kami sosialisasikan kepada siswa melalui wali kelasnya masing-masing. Sebetulnya tidak hal yang baru karena sebelumnya, sebelum ada program ini, kami juga sudah mengembangkan literasi yaitu diantaranya, salah satu diantaranya selain menggalakkan anak-anak gemar membaca di berpustakaan, Selain itu juga ada gerakan membaca buku selama satu bulan. Jadi anak-anak diminta untuk menulis apa yang judul buku yang sudah dibaca selama satu bulan, berapa judul buku, dan memberikan beberapa ringkasan. Untuk saat ini, kami menambahkan beberapa program lagi dalam literasinya. Kami sangat bersyukur mendapatkan program ini karena kami sebagai guru, maka tujuan kami memang belajar dan terus belajar. Jadi apa yang kami ajarkan nantinya akan kami ajarkan kembali kepada anak-anak didik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Baharuddin, SAB, Kepala MI Tarbiatul Adfal, Derajat, Bajiran, Namun Mala. Syukur-syukur banget kita hari ini bisa mengikuti program inovasi ini, sehingga kita diajar banyak bagaimana menuangkan sikap itu ke dalam narasi kita, ya kita tulis sehingga ada catatannya yang bisa kita lihat, evaluasinya jelas karena ada catatannya. Selama ini program di kita itu terjadi secara sporadis, tidak sistematis, catatannya juga ala kadarnya beda dengan penilaian mata pelajaran, penilaian kemampuan pencapaian mata pelajaran yang itu jelas, nilainya jelas. Nah, apa dengan kita mengikuti kegiatan ini, kita sangat-sangat terbantu untuk sekali lagi mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan karakter. Sekali lagi, ini sangat-sangat tempat-tempat terasa kami dan harapannya tentu ini bisa berlanjut. Proses ini, jadi penilaian karakter, penguatan pendidikan karakter ini, ini mulai jadi topik pembicaraan di madrasa kami. Itu sangat bagus. Jadi tiap hari guru, misalkan ya kalau ngomong ya tentang itu, bagaimana penguatan topik itu tinggal nanti kita menguatkan itu, kita sistematikanya bagaimana tentu setelah kabian ini selesai, kita akan terapkan itu sehingga secara sistematis itu bisa kita terapkan di madrasa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono, Kepala Madrasa Ibtidakya Mambak Ulma Arief yang berada, beralamat di Desa Panjabati, Kejamatan Panjiran, Kabupaten Pelamongan. Contoh yang sudah kami laksanakan adalah pembiasaan siswa ketika siswa datang di sekolah ini melakukan salam kepada bapak-ibu guru dan juga salim satu persatu, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan terus terbawa oleh siswa sampai besok ketika sampai dewasa. Insya Allah, jadi ini sudah bisa kita lihat ketika anak-anak itu di luar sekolah, ketika anak-anak berada bermain dengan teman-temannya dan ketemu dengan bapak-ibu guru selalu mengucapkan salam, bahkan ketika dia bermain sepeda itu mengejar bapak-ibu guru untuk meminta salimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Subiani Vivi Novaria SPDI dari MI Darululum Sayrogo Sidoarjo, penjabat sebagai Kepala Madrasa Ibtidakya Darululum Sayrogo. Kita fokus ke karakter dulu Pak, kalau karakter itu sudah bisa kami ini, kami posisikan untuk anak-anak, nanti baru nanti kita menindaklanjuti dengan adanya belajar Pancasila tersebut. Sopan santun, terutama kemudian berbicara yang lebih bagus kepada temannya atau kepada orang-orang yang lebih tua termasuk gurunya ada di sini Pak. Kalau hambatan sih tidak ada Pak, saya kira itu kami menyambut atau men-support lebih senang lagi, karena kita mendapatkan ilmu, di mana ilmu sudah itu saya punya sehingga ada bimbingan dari kegiatan seperti ini. Kemudian harapan kami adalah dengan adanya program seperti ini, kami madrasah lebih baik lagi, lebih baik madrasah bermata lebat dan lebih baik lagi. Terima kasih, nama saya Fatah Khurrozi, SPDI, guru kelas 4B, MI Mamba Ulma Arif Banjabrati, Paciran Lamongan. Untuk di MI Mamba Ulma Arif ini, karena di lingkungan sini adalah beragama Islam, maka karakter yang dikembangkan adalah religius. Nah, religius ini nanti meliputi kesopanan, kemudian tingkah laku dan lain sebagainya, itu yang dikembangkan. Kalau dari guru, alhamdulillah guru sendiri dengan adanya program ini sangat membantu untuk meningkatkan pembelajarannya dan pendampingannya kepada siswa. Kemudian untuk siswa sendiri, responnya sangat baik, asalnya dari kurang keinginan baca minat. Sekarang alhamdulillah anak-anak ini muncul rajin atau gemar untuk membaca. Lebih-lebih di kelas ini dibantu dengan adanya pojok membaca. Untuk program ini, kegiatan yang ada di dalam kelas, guru-guru di waktu istirahat mendampingi anak-anak untuk membaca. Kemudian, guru-guru sendiri itu kan tidak boleh keluar selama jam istirahat. Mereka ditugasi untuk membimbing siswa, disamping menemani untuk membaca. Guru-guru untuk konsolidasi terkait dengan kegiatan yang ada di rumah, terkait dengan karakter yang dimiliki oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, dari MI Mas Laku Luda dan Pak Ciran Lamongan. Saya guru kelas 4. Yang sudah dilakukan kelas, antara lain untuk membuat kesepakatan kelas, semacam peraturan seperti itu. Terus juga ada punishment, tapi mungkin punishmentnya lebih ke hal-hal yang positif. Misalkan, nanti membersihkan kelas atau menghafalkan surat apa atau membaca doa apa, seperti itu. Alhamdulillah, hal baiknya. Jadi, kami semacam sudah melihat hasil dari pengembangan karakter disiplin itu tadi, Bu. Jadi, kalau anak-anak itu kan di sini ada program unggulan, yaitu tafidul Quran. Jadi, mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah dibagi sedemikian rupa, mulai surat ana sampai surat anabak. Jadi, itu sudah dibagi per kelas, sehingga nanti misalnya mereka lulus dari kelas 6, mereka sudah hafal minimal just 30. Nah, itu kita terapkan setiap sebelum bel dan akan pulang. Jadi, dua kali morojaannya itu pagi dan juga akan pulang. Nah, pagi itu kita moroja bareng. Ketika mau pulang, anak-anak itu setor. Entah itu satu ayat, dua ayat sampai selesai. Nah, alhamdulillah di sini kita bisa melihat dengan baik bahwa output yang kita hasilkan dari program pengembangan ini, itu anak-anak bisa berbaris dengan rapi, antri, maju satu-satu, setar hafalan, dan lain-lain. Nama saya Nur Aseh, dari MI Tarbiatut Tolabah Keranji, guru kelas 5. Sementara ini di Ahlakul Karimah, Gotong Royong, Mandirim, Kreatif. Di sana kan kita menyenangkan 3M, yang yakni menjaga kebersihan, menjaga kerukunan, menjaga kerukunan. Itu yang kita canangkan. Maksudnya, selama anak saya belajar di dalam kelas, dalam keadaan kenyamanan, tidak ada pembulian, dan juga kerukunan tercipta, kondisi nyaman, enak, bersih, itu yang kita harapkan. Terima kasih.